Fans bakal coba untuk farming terlebih dahulu, bakal coba dapetin Little Wanderer. Tapi posisi kali ini Gaelic's Arrow Wolf walaupun berhasil mendapatkan 1 buah turtle. Dan Onyx ini masih memiliki keunggulan yang jauh dengan 4 poin kill diamankan dengan skor-kor yang didapatkan. Iya karena kita tahu sendiri bahwa gameplay 2 support ini memang tidak bisa yang selalu asal nabrak. Mereka gak boleh terlalu over commit dan mereka harus benar-benar memanfaatkan yang namanya timing. Oke super awal untuk gocek dia dapat semuanya. Satu buah blam shot dari seorang cewek, gak berhasil dari seorang awat dikenainya. Masih bisa digocek dari takoyakinya di dalam bottom lane. Tapi mi huang di dalam mid lane, akan coba dipasah, berdukuti, satu poin tambahan. Ada clay, gading winnya, langsung tumpang, begitu saja secewek bakal coba diam. Tapi terjatuh saat terlalu kuat dengan adanya satu buah hot gun. Masih mau lebih satu kali tambahan panah asmara tidak berhasil menghujam jantung sang serigala berbulu domba botol. Mantap sekali pergerakan dari awat sebenarnya. Ketika dia menjemput seorang battle yang gak mau lebih lagi. Untuk kehilangan player yang sangat berarti tentunya. Battle kalau misalnya harus tumbang lagi, ini sangat berbahaya untuk tim Gameflix Aerowolf. Meanwhile kalau kita lihat dari Sunset sendiri, udah 3-0-3. Sedangkan dari battle masih 0-1-2. Ini bahaya banget sih. Snowballnya kalah sih dari Roger yang udah pernah makan. Tapi ada kiboy disana, Profesor KB. Coba dilemar gak kena. Dibalikin ke arahnya, botol terlalu outside. Masih coba untuk dengan satu buah hard gunnya. Fredo Kitty yang udah gue bilang dari awal sebelum game ini masuk. Ingat, Suns punya basic attack yang besar. Di early Fredo ataupun Clay bakal bisa di hejam-hejam atau bisa di sabet-sabet. Dan kalau itu beneran terjadi. Poking damage-nya bahkan bisa dibilang harus berhati-hati sama Fredo-nya. Jangan sampai dia out of position. Malah dia yang di pick off. Iya, beneran banget. Oke, tapi ternyata Tartol diamankan di arah top lane. Ada Clay disana. Bakal mundur terlebih dahulu dengan Soul Loom. Dan juga disini para pemain dari tim. Gainflix Aroof. Mereka sadar, mereka sadar rotasi. Dan bahkan botol masih mau coba dapetin satu buah turret di arah top lane. Dan dikawal para pemain dari tim Gainflix Aroof. Iya, ada 4 orang disana yang mencoba untuk objektif flicker. Tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa dari seorang kiboy. Miss calculation yang kita lihat bersama-sama dari kiboy-nya. Tadi mencoba untuk mengambil seorang battle. Gak liat. Gak liat. Kalau kita yang main biasanya kayak gitu. Gak liat. Gak liat. Tapi Fredo Kitty di arah mid lane masih ada seorang Clay. Ada Soul Loom tapi mengarah ke arah sebuah gerobak sayur di depan sana. Para pemain dari tim Gainflix Aroof. Dengan item yang dimiliki kayaknya belum terlalu signifikan untuk tim Vett. Meanwhile dari seorang Suns bakal menuju ke arah Blade of Despair. Iya, mungkin Endless Battle bakal diamankan sama botol. Karena dia baru ditumbak satu kali. Dan kali ini tim Vett masih berlangsung. Dan bahkan iponya diambil. Oke, tapi kali ini Kimus sudah diambil. Sas didapat sana. Rasul dapetin satu ball Little Wonder terlebih dahulu. Pertukaran tidak cukup adil. Karena para pemain dari tim Gainflix Aroof. Berhasil mengamankan satu buah landak di depan sana. Rinasmi seperti biasa melakukan casting minion. Dan kali ini tipikal yang cukup sama antara Rinasmi dan juga seorang boost. Yang bener-bener melakukan rotasi dengan cukup baik. Biar bottom lane dapetin satu buah turret harusnya. Clem akan coba dipaksa. Flicker ke arah belakang. Clem sudah coba dihindari. Tapi itu perawat Supriyadi. Dengan flicker bersama di Gainflix. Dapetin dari Suns. Shot down. Lagi-lagi dan lagi. Kali ini susu perawat Supriyadi. Betul ashtray itu. Karena seorang Drian kali ini memukul mundur dari tim Gainflix Aroof. Mereka sudah mendapatkan momentum yang cukup baik ketika mereka mendapatkan seorang Suns. Menumbangkan seorang Suns ini harganya mahal banget. Bullsnya juga harus pergi ke belakang dengan. Spill of Alpha. Spill of Alpha. Spill of Alpha. Ya momentumnya pas banget sih. Dapetin Suns ketika bener-bener all-in semuanya. Dari pada seorang Rinasmi dan juga daripada seorang Awat. Tadi balik lagi. Flicker. Dan juga digunakan satu buah Dedy Clatch-nya. Gila. Lagi-lagi super Awas Supriyadi. Dan kita bakal lihat. Tartal Kampai Living by Mandiri. Living by Mandiri. Gila keren banget. Tapi langsung ada satu buah. Montocoker. Jektor keluar. Montocoker. Apis Clay. Langsung dengan guiding one. Kanabang kecewek. Kalian setamangin begitu saja. Meanwhile ada seorang Awas. Papi-papi pun. Dan Dukiti untuk mundur terlebih dahulu. Super Awas. Coba untuk cover di labir. Dan Jektor begitu saja. Tapi perlindung kiti. Flicker. Setua semuanya. Alam Badukun gak berhasil menumbangkan. Para pemain dari Timoniki. Seperti depan sana. Iya. Minimal dari Onix sendiri. Jektor keblokan kali ini. Awas. Ya Awas harus tumbuh di tangan seorang. Awas. Retri. Retribution. Retributionnya berhasil. Bakal dibalikin keadaan. Ada putus depan sana. Fredo gini depan sana. Satu kali sempuran. Satu kali pada Onix sendiri. Ada botol di belakang. Bakal dibuka botolnya. Dibalikin keadaannya. Dan ternyata gak bisa bertahan. Gameflix. Iro Wolf kehilangan tiga player-nya. Tiga player yang tentunya ini cukup merupakan kerugian dari Tim Gameflix. Hitungannya empat. Empat. Sama satu clay yang dibuka di awal. Tapi aku mencatat satu poin yang penting di sini. Bahwa sebenarnya yang harus diperhatikan adalah keyboy-nya. Keyboy-nya ini kadang jadi bait. Tapi benar-benar jadi opener yang bagus banget. Oke. Botol ke arah belakang. Ada keadaan dikuat. Kali ini pada pemain dari Tim Gameflix. Iro Wolf hanya semburuh begitu saja. Jadi seru seberawat. Gak mau lebih lanjut lagi. Dan Sans di arah pas online masih dapatin seru sebuah turut. Benar banget. Mereka sudah mendapatkan objektif di bottomline juga. Mendapatkan poin yang lebih banyak daripada Gameflix Iro Wolf. Ini beda networknya 3000 juga udah lumayan jauh sih Ji. Oke. Benar banget. Dan di menit yang ke-8 kali ini dari Gameflix Iro Wolf. Mereka sudah kehilangan satu turret. Tapi untungnya mereka juga masih berhasil mendapatkan turret dari lane superawat. Dari lane superawat. Di retomannya sana. Ciboy-nya bakal coba ngelebar satu buah. Predo Qt. Tapi tentunya tengah berhasil. Lihat ceweknya sudah melakukan rotasi karena top lane. Bahkan Sans-nya yang dikasih space farming. Karena dari posisi onyki sport. Mereka kuat banget dari segi tim fight. Dengan adanya spear of alpha. Ingat. True damage dari burung. Bukan sebarang burung ya. Yang cip, cip, cip. Itu namanya sakit banget. Beta. Beta. Benar. Dia itu punya 4 saudara. Siapa aja? Alpha, Beta, Charlie, sama Delta. Oh iya benar. Gak salah sih. Amak-amak kelihatan. Oke. Kali ini ada junglernya. Silahkan Profesor. Iya battle dan juga Sans memiliki memang KDA yang memang tidak terlalu tinggi. Atau tidak terlalu jauh dari gap-nya. Karena keduanya memang sering kali untuk join the fight. Hanya saja perbedaannya adalah dari peraihan gold-nya. Iya. Biasanya Sans memang lebih optimal. Dan ini dia team fight. Oke bagus. Coba dipaksa begitu saja. Rinazmi kalau pelanggan. Berhasil ditumpang begitu saja. Pemain dari Sora Clay. Sudah hilang. Resasinya terlalu kuat. Satu kali cutbox. Berhasil berdua banget. Sora Clay. Di kejar. Di kejar. Rinazmi. Menukar seorang cewek. Dengan satu poin flickernya. Itu worth it. Totally worth it. Iya. Ini adalah snowball yang terjadi antara Gamefix Airwolf dan juga Onyx Esports. Mereka langsung mengarahkan dirinya ke objektif yang pertama. Yaitu Lord. Yang terhormat. Sansnya nggak ada. Tiga tujuh detik lagi. Bisa mengeluarkan Mountain Shocker. Tidak mungkin ketikain. Tapi sepertinya Lord bisa diamankan oleh Gamefix Airwolf. Alright. Kali ini baru main dari Gamefix Airwolf. Mereka berhasil mendapatkan Lord. Ini adalah snowballing dari seorang Roger. Dari dulu. Roger Hero Snowballing yang paling kuat kalau menurut gue. Yang paling mengerikan juga bahkan. Satu kali saja dia mendapatkan point kill atau asil dari like and punch. Otomatis dia bisa melakukan spam terhadap like and punch untuk selanjutnya. Tapi yang aku catat di sini adalah bagaimana cara Gamefix Airwolf menyamaratkan. Fredo Kitty. Berhasil ditangkap begitu saja. Rasmi Roboba. Berhasil mendapatkan sasubah penjaman. Milwa ada pelaksanaan. Dari rasmi bakal coba dikembangin masih ada satu buah. Gotoh. Mila untuk mundur. Masih dipasangkan. Ngerabut. Sada Nekles of Durian. Seperti pemain dari tim Gamefix. Nggak mau memaksa lebih lanjut lagi. Hati-hati. Karena di bawah ada Lord. Mereka harus sustain dulu. Mereka udah kehilangan Fredo Kitty. Mereka harus mencoba untuk melakukan set up yang lebih baik lagi. Karena ada Lord. Mereka adalah tim yang sedang mengalami keuntungan. Kada belakang ada Clay. Terlalu upset kali ini. Defender of his head. Dan juga bangga. 2-7-1 poin. Tambahan di Army Land. Tapi Bottle. Separa pemain dengan Rizid Nasli. Gamefix Arrow Wolf bakal mundur terlebih dahulu. Dan advantage dari Lord. Kali ini sepertinya tidak terlalu banyak. Minus mah. Kalau misalkan aku bilang. Bahwa kali ini Gamefix Arrow Wolf juga tidak memiliki gap. Dari gold yang terlalu tinggi. Tapi dari damage deal. Kita bisa lihat disini bahwa Sans dan juga CW. Memegang tinggi dari Unique Esports. Membuktikan. Bahwa memang Unique Esports sedang memegang gamingnya. Terbukti dari point kill 14-7. Yang artinya ini berbanding setengah saja. Namun harus diperhatikan juga. Bahwa pelan-pelan. Clay. Rinasmi dan juga Bottle. Memiliki damage yang perlahan-lahan naik. Dan bahkan mungkin saja. Bisa menyusul CW dan juga Sans nanti. Oke. Tapi Vader S-Track juga tidak begitu saja. Ada satu buah. Vader S-Track terakhir. Dan Kiboy di depan sana. Gak berhasil dapetin. Satu buah. Turit. Di Army Land. Dari tim Gamefix Arrow. Aku tuh. Walaupun damage dealnya tertinggi dari Unique Esports. Tapi ternyata sandbagnya juga dari Unique Esports sendiri. Kiboy. Gimana gimana Gyo? Aku dari tadi itu notice dari seorang cewek ya. Dia itu benar-benar mainnya bagus sekali. Ketika menggunakan Barsia. Dia tahu kapan harus melakukan Vader S-Track. Mengganggu pergerakan dari lawan-lawannya. Sehingga itu membuat Sans. Membuat Boots. Membuat Drian. Kapanpun untuk memulai peperangan. Bisa memenangkan pertandingannya ini. Yes. Benar bukan sembarang benar. Tapi kali ini para pemain dari tim Gamefix. Mereka berhasil mendapatkan satu buah Rage Buff. Yang butuh banget didapatkan oleh seorang Sans. Udah ada Holy Crystal. Udah ada Super Out. Super Yadi. Athena dan Player Gold kali ini. Bakal sama dikejar dari Rinasmi. Karena Sans memiliki 9.800. Tapi bahkan. Tapi bahkan. Iya Rinasmi yang bahkan lebih tinggi goldnya. Daripada seorang battle. Yang artinya memang Rinasmi memanfaatkan sekali. Oke Boots. Di depan sana. Dengan flaker dan juga Spear on Fall. Banyak yang berhasil mendapatkan satu buah penambahan. Dengan ada satu buah Hot God. Ini tandanya para pemain dari tim Gamefix Arrow bisa memaksa teamfight. Karena sudah tidak ada lagi Ultimator. Tidak ada masuk ke sana. Super out Supriyadi. Masih menang deadly case-nya. Di depan sana blam shoot. Dikeluarkan saja. Ada asap buah Keyboy dan Pak Hakima. Masih bisa kabur dengan satu buah Flaker. Mulai dikawar. Dengan dikawar botnya. Sekretul Mautria. Di belakang sana. Di belakang sana. Di belakang sana. Supriyadi. Masih bisa dihindari. Dan di belakang sana. Apilah. Tersisa seorang Sans. Dipaksa oleh Rinasmi. Oh my God. Ini bencana. Benar banget. Bencana banget untuk Onyx Esports. Ketika tiga player dari tim Onyx Esports. Rian, Cewek, Keyboy harus tumbang. Karena persisi yang dilakukan oleh seorang Battle. Sangat-sangat baik sekali menumbangkan mereka dalam sekejap. Oke. Bukan hanya itu aja. Tapi karena botol tau. Gak ada lagi dari Heartguard seorang Rian. Dan bahkan membuat tim Gavis Sarawolf. Lagi-lagi mendapatkan keuntungan. Di top lane sana. Ada satu buah Minion. Yang bakal mencoba untuk menuju ke arah Turretnya. Udah objektifnya hilang. Partonnya pun hilang. Keyboy pun tak berdaya. Karena Keyboy gak punya Flicker lagi. Keyboy gak punya Flicker. Dan Rian Nasmi juga sebenarnya kalau kita lihat juga gak ada Flicker. Ini mereka harus melakukan set up kembali sebelum nanti war yang besar. Karena Lord bentar lagi jateng. 10 detik lagi Lord akan datang. Ini akan menjadi war yang menentukan bagi kedua tim. Alright, alright, alright. Pada momen dari tim Gavis Sarawolf. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan Bapol terhormat. Itemnya silangkan Profesor. Demon Hunter Sword ini menjadi pilihan dari Sans yang paling utama. Dia tahu bahwa dia memiliki attack speed yang cukup tinggi. Kalau misalkan udah memegang Demon Hunter Sword. Tapi dia juga butuh endless battle. So, Athena Shield ini bakal jadi penyelamat. Dia dari seorang Awad dan juga dari seorang Clay. Meanwhile kalau misalkan melihat juga dari Rinasmi nya. Rinasmi kayaknya menurut aku bakal menuju ke arah Immortal. Dia butuh banget untuk loncat ke depan. Nahan badan karena kita tahu sendiri Rafael dan Matilda tidak memiliki. Oh, Brute Force. Brute Force. Oh, stand lebih. Mountain Shocker terhadap di buka. Ada Sans di depan sana. Terus menangan suara Keyboy. Aduh, satu pun dia bisa keluar kata. Pilihat kalian yang langsung dari wild karena seorang CW. Dan berhasil diberhentikan pedang segi. Wow. Retribution bukan kaleng-kaleng. Bukan Retribution World Cup. Tapi bakal dikali para pemain dari Simory Gixbox kehilangan paslernya. Tersisa seorang Keyboy saja. Oh my God. Retribution yang bukan kaleng-kaleng. Lihat dari seorang Sans kali ini harus hilang. Tapi di mid sana. Dipaksa? Para pemain dari tim Gantix bakal memaksakan kanan. Fredo yang bakal coba untuk menahan sedikit 3-match yang dia miliki. Oh no. Tersisa seorang Keyboy. Apakah ini wild strike pun? Dari Gantix Saro. Masuk dengan ada satu pun. Tampak ada enjik. Tampak ada enjik. Asap apapun telah dikeluarkan. Keyboy dipaksa. Median yang hilang. Dan dikpat puluh. Superawa Sobriani. Gantix Saro. Pilih game. What happened? I had known. What a play banget. Ini namanya. No Lord. No Cloud.